Baru saja mulai bekerja, survei indikator politik merilis survei jika 85,3% rakyat percaya atas kepemimpinan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Lalu apa yang membuat rakyat begitu yakin dengan pemerintahan Prabowo? Apakah pidato yang begitu berapi-api atau gaya kepemimpinan alamniter hingga pengemblenggan para menteri? Kita akan bahas soal ini bersama sejumlah narasumber. Ada Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman dan Analis Kebijakan Publik Agus Pambagio. Selamat pagi Bapak. Pagi. Baik, saya ke Mas Burhan dulu sebagai orang yang merilis survei ini. Mas Burhan, bahwa survei ini kan dilakukan sebenarnya sebelum Pak Prabowo dilantik ya, Presiden kita dilantik 20 Oktober pada 10 sampai 15. Artinya sebelum pelantikan ini memang banyak publik yang begitu percaya menurut analisis dari survei yang Anda lakukan, Mas Burhan. Ya, jadi kita membedakan konsep public confidence dengan approval rating. Kalau public confidence itu biasa kami tanyakan kepada Presiden-elect tetapi belum resmi dilantik. Jadi kita tanyakan pada waktu Pak Esri baru saja terpilih di pemilu 2004-2009 tetapi belum dilantik secara resmi sebagai Presiden tanggal 20. Demikian juga kita tanyakan pada waktu Pak Jokowi. Jadi setelah Pilpres 2014, kemudian setelah Pilpres 2019 tetapi sebelum dilantik sebagai Presiden, kita tanyakan seberapa yakin warga terhadap Pak Jokowi, Pak Esri maupun Pak Prabowo. Nah, datanya sebenarnya tidak mengejutkan. Kompas kan juga merilis ya hari Sabtu. Surveinya Kompas 84 persen, kita 85 persen. Bedanya di hari Kompas dilakukan sebelum kami turun di lapangan tanggal 10 sampai tanggal 15 Oktober 2024. Nah, yang pola yang kita temukan karena kami punya data longitudinal, jadi kita bisa bandingkan pada masa-masa sebelumnya dibanding masa Pak Prabowo adalah tingkat public confidence Pak Prabowo lebih tinggi dibanding zaman Pak Esri maupun Pak Jokowi. Nah, pertanyaannya kenapa kan begitu? Kenapa masyarakat lebih confident terhadap Pak Prabowo ketimbang pertama kali misalnya Pak Esri menjadi Presiden 2004 maupun pertama kali ketika Pak Jokowi menang pemilu Presiden 2014. Nah, salah satu penjelasannya yang kita temukan terutama pada masa Pak Jokowi itu polarisasi masih sangat tinggi. Jadi ketika Pak Jokowi unggul, itu hanya sedikit pendukung Pak Prabowo yang kalah, itu yang mau menerima. Menerima Pak Jokowi sebagai Presiden. Dan kemudian terjadi di 2019. Jadi rata-rata public confidence terhadap Pak Jokowi itu hanya 60%. Dua kali menang pilpres, tetapi sebagai besar pendukung Pak Prabowo itu tidak yakin. Jadi ada efek partisan yang menjelaskan mengapa public confidence terhadap Pak Jokowi lebih rendah dibanding Pak Prabowo. Nah, kita punya tiga survei setelah Pak Prabowo menang pilpres tanggal 14 Februari 2024. Yang konsisten, public confidence terhadap Pak Prabowo itu kisaran 83-85%. Bulan Juli, bulan September, dan bulan Oktober. Nah, kenapa begitu? Penjelasannya karena Pak Prabowo menang 2024 itu bukan hanya mengandalkan basis suaranya yang lama. Karena Pak Prabowo dua kali, nyalon Presiden, meskipun belum beruntung. Tetapi di 2024, dia juga menggunakan hotel efek Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi secara aktif turut membantu pemenangan Pak Prabowo. Dan itu yang menjelaskan mengapa terjadi koalisi basis pendukung Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Yang menyebabkan confidence terhadap Pak Prabowo jauh lebih tinggi dibanding public confidence terhadap sebelumnya. Nah, singkat kata Rani, kalau ini bisa jadi pisau bermata dua sebenarnya. Satu sisi, ini modal politik yang tinggi kepada Pak Prabowo, sangat tinggi bahkan. Tapi di sisi lain, itu juga bisa menyebabkan bahaya yang tidak terduga. Jadi, yang dihadapi Pak Prabowo sekarang itu bukan karena ekspektasi rendah, tetapi karena ekspektasi terlalu tinggi. Kalau ekspektasi terlalu tinggi, misalnya ya, publik berharap Pak Prabowo mencapai 10 capaian. Tetapi kalau misalnya ada kenaikan 7, itu masih dianggap kurang. Karena kan ekspektasinya 10. Lain kalau misalnya ekspektasinya rendah, misalnya hanya dapat, misalnya ya, diminta untuk dapat 2 dari 10. Misalnya Pak Prabowo mendapat 3, itu udah luar biasa. Karena ekspektasinya rendah. Nah, jadi ini satu bentuk ekspektasi yang terlalu tinggi yang seharusnya membuat Pak Prabowo maupun kabinetnya menjadi jauh lebih aware. Sebab kalau tidak, ekspektasi itu bisa berubah pada kekecewaan yang mendalam. Oke. Oke, ekspektasi bisa berubah pada, yang tinggi tadi bisa berubah pada kekecewaan yang mendalam. Artinya resistensi publik juga jika memang Pak Prabowo tidak bisa mewujudkan ekspektasi publik itu tadi, ini akan juga akan tinggi resistensi publiknya. Kurang lebih begitu, Mas Burhan, kira-kira. Jadi, dan jangan lupa, ya, jangan lupa, Pak Prabowo beda dengan presiden-presiden sebelumnya, karena kekuatan politik formal maupun kekuatan publiknya besar sekali, Radhi. 2004, Pak PSB itu menang hanya dengan tiga partai, yaitu Demokrat, PKPI, dan BBB. Hanya 10 persen kekuatan di parlemen. 2014, Pak Jokowi menang hanya dengan empat partai, PD Perjuangan, Hanyura, PKB, dan Nasdaq. Kekuatannya hanya 37 persen di parlemen. Jadi, dua-duanya itu koalisi yang sangat minoritas di parlemen. 2024, Pak Prabowo menang dengan kekuatan signifikan di parlemen plus tambahan dari tiga partai koalisi perubahan. Jadi, dari sisi koalisi politik formalnya sangat kuat di parlemen, dan dari dukungan publik sangat tinggi. Ini yang saya sebut tadi, problem Pak Prabowo justru karena ekspektasi publik yang terlalu tinggi, dan karenanya Pak Prabowo diharapkan bisa langsung memenuhi ekspektasi itu, dan itu nggak mudah. Nanti Mas Agus bisa sampaikan, memenuhi ekspektasi itu nggak mudah. Karena seperti yang Mario Kumo sampaikan, when you campaign in poetry, but when you are elected, you govern in prose. Ketika kamu kampanye, kamu pakai puisi, tapi ketika kamu memerintah, kamu pakai prosa. Nah, di situ tuh kesulitannya. Dan saya terus terang berharap, ya, good luck buat Pak Prabowo ya, dengan ekspektasi yang terlalu tinggi. Karena tadi, nggak mudah menurunkan ekspektasi yang tinggi tadi dalam realitas di lapangan. Ya, tidak mudah mewujudkan ekspektasi yang tinggi dalam realitas di lapangan. Dan dikhawatirkan jika ekspektasi tinggi itu tadi tidak bisa direalisasikan segera begitu ya, ada resistensi publik yang juga akan tinggi setelahnya. Saya kalau begitu menanyakan ke Bung Habib Rahman, sebagai partai politik penjaga utama, pengusung utama dari Pak Prabowo. Bung Habib, kalau ekspektasi yang tinggi seperti ini, dan dikhawatirkan jika tidak bisa diwujudkan dalam waktu yang segera, begitu akan ada resistensi yang tinggi. Anda sebagai penjaga Pak Prabowo, partai grinder sebagai pengusung utama Pak Prabowo, menjaga keterpercayaan publik juga kepada Pak Prabowo. Apa saja yang sudah dicanangkan atau sudah digariskan? Audionya masih di off, Bung Habib? Ya, baik. Silahkan. Pujuk kepada hasil survei yang dilakukan teman-teman, kita melihat adanya awal yang cukup baik ya, yang amat baik terkait periodisasi kepemerintahan. Jadi dengan model yang demikian besar, membuat aparatur negara kita, penyelenggara negara kita, confidence, pertanya diri menjalankan tugasnya. Nah, kami ya sejak jauh hari Pak Prabowo ikut kontestasi Pilpres ya, sejak 2009, bahkan sejak 2004, tentu punya konsep yang amat sangat matang, untuk diimplementasikan ketika kami ya, ketika Pak Prabowo memegang kekuasaan. Nah, ukurannya kan memang lima tahun. Tapi, bukan berarti kami tidak punya, kita tidak punya ya, apa namanya, rencana kerja menengah, rencana kerja jangka pendek. Yang itu semua sudah kita sampaikan juga secara terbuka kepada publik. Nah, itu yang kita jaga. Nah, tapi, kalau melihat apa yang terjadi misalnya, dalam beberapa hari minggu terakhir saja ya, antara apa yang disampaikan dengan apa yang diimplementasikan, itu kan sudah sangat nyambung. Oke. Misalnya nih, terkait misalnya, apa namanya, penegakan hukum dan demokrasi. Kita melihat, kemarin saya baru rapat dengar pendapat umum ya, ada dua perkara cukup besar kemarin itu, yaitu soal, apa namanya, PTDH, pemberhendian tidak dengan hormat seorang perwira polisi rendahan ya, yang memperjuangkan anti-TPPO, namanya Pak Rudi Soik di NTT, kita perjuangkan yang tanya PTDH, langsung konkret, insya Allah tidak jadi PTDH. Kemudian ada kasus tewasnya tahanan, di mana di Palu, Polores Palu, langsung konkret, oknum orang yang menyebabkan tewasnya tahanan itu menjadi tersangka. Di, apa namanya, dibidik dengan pasal-pasal yang amat berat. Begitu juga terkait kesejahteraan hakim. Jadi, hal-hal yang langsung bersifat eksekusi, langsung bersifat aksi, ini sudah kita pertontonkan kepada publik. Saya mendapat, apa namanya, pesan pribadi ya, direct message dari, banyak sekali orang ya, yang merasa ekspektasi mereka sejak awal sudah mulai terpenuhi dengan hal-hal teknis, hal-hal yang bersifat langsung aksi yang kita lakukan. Nah, ini bukan hanya di eksekutif, Mas, juga di legislatif. Nah, ke depan ya, hal-hal tersebut akan kita dorong terus. Jadi, kalau orang tadi membayangkan, Pak Prabowo kabinetnya terlalu gemuk, kan fungsi check and balance antara, apa namanya, legislatif dan eksekutif nggak jalan. Itu kan fondasi dari berbagai parameter keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, kan. Nah, itu ternyata sudah berjalan amat sangat baik saat ini. DPR itu bukan sekedar menyampaikan narasi-narasi sinis terhadap eksekutif, tapi saling berkontribusi, ya kan saling mencari solusi, dan ketemu solusinya di hampir setiap persoalan yang datang kepada kami. Ketemu solusinya adalah langsung selesai. Kita tahu, para penegak hukum kita hakim, ya kemarin diributkan, akan demo, dan sudah demo, sudah mogok, sudah cuti masal, bisa tiba-tiba dapat kenaikan yang sangat luar biasa, 60 persen, kalau nggak salah ya, kenaikan tunjangan terkait kesejahteraannya. Nah, ini kan langsung. Nah, ke depan di sektor-sektor lain, di komisi-komisi lain, bukan ke depan, ya saat ini juga tengah berlangsung. Kita lihat kemarin, ya di komisi enam, ya teman-teman berhasil menggolokan banyak, apa namanya, kebijakan-kebijakan terkait infrastruktur, ya dengan melibatkan BUMN di berbagai daerah. Nah, ini saya pikir, terlihat kecil Pak, terlihat sederhana dan terlihat kasuistik. Tapi justru, inilah ya, yang akan menjadi puzzle, ya, secapainya parameter-parameter keberhasilan Pak Prabowo, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Begitu kurang lebih. Oke, Pak Agus, benarkah Anda melihat juga ada pola-pola positif yang sudah berjalan di awal masa pemerintahan Pak Prabowo ini, ataukah ada yang perlu juga ditambah lagi, digenjot lagi, akselerasi, apa namanya, kerjasama untuk mewujudkan program-program kerjanya, Pak Agus? Ya, tentu ada ya, dan ekspektasi masyarakat juga besar sebut kepada Pak Prabowo. Tapi yang perlu diingat, harus hati-hati dalam melaksanakan kebijakan itu, jangan menerabas peraturan perundang-undangan yang ada. Itu Bungab Ibu Rahman yang jaga ini terusnya di BPR. Karena pengalaman yang lalu kan banyak sekali peraturan ditabrak, gitu ya. Ketika dibuat peraturan baru, overlapping dia, tidak harmonis dengan peraturan lainnya. Nah, ini yang juga hati-hati. Misalnya kemarin sudah banyak di media sosial membahas, itu biaya siapa kemarin kemagelang gitu. Ada yang bilang, oh itu BPR, Pak Prabowo. Hati-hati, biaya pribadi itu tidak bisa dibanjakan begitu saja, nanti bisa fraud gitu. Jadi harus betul-betul diperhatikan berbagai kebijakan-kebijakan yang dalam tanda kutip agak populis itu, supaya dijaga, supaya ekspektasi masyarakat itu tumbuh. Nah, janji-janji yang Pak Prabowo sampaikan, juga perlu kita awasi bersama, misalnya soal makan gratis. Itu hati-hati, karena itu sumber korupsinya besar sekali. Saya punya beberapa case di sekitar Jakarta saja, yang masih kecil, yaitu seluruh Indonesia. Nah, hal itu jangan sampai menurunkan populitas Pak Prabowo, timnya harus hati-hati betul, diawasi betul, siapa yang biar korupsi ketahuan, habisi, itu saja. Karena kalau tidak dihabiskan, ya itu akan terus berulang, tidak ada efek jerah. Kita tahu negara kita, negara koruptor-koruptor gitu ya, jadi itu yang harus dipasmi, dan Pak Prabowo jangan tembang pilih, karena mereka dulu mendukung Pak Prabowo di kampanye 2024. Itu saja. Oke, saya kembali ke Mas Burhan. Mas Burhan, saya tertarik dengan efek keberlanjutan yang juga jadi faktor publik percaya di awal masa pemerintahannya Pak Prabowo ini. Continuity effect, continuity effect dari pemerintahan sebelumnya. Tapi saya pikir juga ada kebijakan-kebijakan strategis yang benar-benar pure merupakan idealisme seorang Prabowo Subianto. Bagaimana Anda melihat keberimbangan seorang Prabowo Subianto sebagai presiden saat ini dari continuity effect dengan idealisme yang dibawa saat ini? Apakah porsinya perlu ada continuity effect yang lebih besar atau idealismenya seorang Prabowo yang lebih besar? Begini ya, sebelum menjawab pertanyaan Radhi tadi, dari data historis yang kita punya, memang siapapun presiden yang baru terpilih itu ada dengan istilah honeymoon period ya. Jadi ada periode bulan Madi. Dan itu juga kita temukan zaman Pak SBY, zaman Pak Jokowi, pertama kali terpilih sebagai presiden. Meskipun lagi-lagi seperti yang tadi saya sampaikan, tidak setinggi sekarang. Dulu sudah, dulu mengalami masa bangun gitu ya, setelah terpilih. Tetapi lagi-lagi, namanya ibarat pengantin baru, itu kan apapun terasa indah ya. Nah, nanti baru terasa itu. Kalau sudah sekian lama menjabat. Nah, tentu kita belum tahu, karena memang Pak Prabowo baru beberapa hari ya, terpilih sebagai, dilantik sebagai presiden. Dan karenanya kita perlu tahu juga, seperti apa impactnya, kebijakan, dan sekaligus orientasi Pak Prabowo. Kalau sekarang kan, menurut saya, it's too early to tell. Kita masih mereka-reka apa yang mau dilakukan oleh Pak Prabowo, kecuali yang terlihat dengan pasti adalah postur kabinetnya lebih besar, ketimbang zaman Pak Esri maupun Pak Anjokomi. Kemudian kritik mulai muncul di media sosial, memang kita belum tahu, apakah efek kritik di media sosial itu meluber ke bawah, terkait dengan postur yang besar tadi. Tetapi, kaitannya dengan pertanyaan Radit tadi, soal continuity effect dan seterusnya. Saya percaya Pak Prabowo punya instingnya sendiri. Misalnya ya, yang berkaitan dengan isu-isu internasional, itu jelas beda dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi orientasinya lebih domestically oriented, lebih inward looking. Sementara Pak Prabowo terlihat sekali, dia punya concern yang sangat kuat terhadap isu-isu internasional. Mungkin karena sekolahnya banyak sekali kan, di luar negeri ya, di Malaysia, kemudian di Swiss pernah, kemudian juga di Inggris, penguasaan bahasa asingnya juga banyak. Bukan hanya bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Perancis. Jadi, mungkin itu yang membedakan satu idiosinkretik yang berbeda antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Yang kedua, ya program makan berhizi gratis, itu jelas beda. Kalau Pak Jokowi kan orientasinya lebih ke pembangunan fisik, infrastruktur, dikeber. Sementara Pak Prabowo, itu mulai memasukkan unsur human development. Misalnya, soal peningkatan anggaran pendidikan, makan berhizi gratis, itu kan jelas human development. Nah, di sini trikginya, biasanya pembangunan fisik, itu lebih cepat dilihat hasilnya. Tapi kalau pembangunan manusia, itu program atau orientasinya jangka panjang. Memang ada nuansa populistiknya. Karena tiba-tiba kalau ada makan berhizi gratis di banyak sekolah negeri, itu kan ada nuansa populistik luar biasa itu. Tetapi efek pembangunan manusia, misalnya melalui makan berhizi gratis, mulai dari peningkatan gizi, pengurangan stunting, itu nggak bisa dirasakan setahun dua tahun. Itu saya sebut trikgi, karena politisi biasanya berpikir, selain jangka panjang, banyak juga, karena faktor kalender pemilu. Nah, ini yang menurut saya membedakan, meskipun tentu saja platformnya masih melanjutkan, apa yang sudah dilintis oleh Pak Jokowi, atau mungkin Presiden-Presiden sebelumnya, dan itu terlihat 17 dari 48 menteri, Pak Prabu itu orang lama, menterinya zaman Pak Jokowi, dan lagi-lagi tak terelakkan, karena koalisinya juga koalisi yang mengantarkan Pak Jokowi, dan sekaligus menjadi tulang punggung pemerintahan Pak Jokowi di pemerintahan sebelumnya, tetapi lagi-lagi bukan berarti Pak Prabu punya template atau copy paste 100%, seperti yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi, ada banyak inovasi, tetapi lagi-lagi inovasi itu masih terlalu dini untuk kita nilai sekarang, karena kita belum tahu juga realitasnya di lapangan, kemudian bagaimana proses tadi, prosa tadi, karena puisi itu mudah untuk diucapkan, tetapi menurunkan dalam bentuk prosa, itu ada komplikasi birokrasi, komplikasi anggaran, komplikasi politik, yang saya kira tidak mudah buat Presiden siapapun untuk bisa menanganinya. Oke.